Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Seperti Seorang perempuan Udah datang waktu sholat Masih santai-santai aja Waktu zuhur Santai-santai Belum sembahyang juga Padahal udah jam 1 Belum sembahyang juga Keburu datang Keburu datang Maka wajib Mengkodok sholat Zuhur Kalau dia berada Di waktu yang kedua Waktu asar Udah jam setengah 5 Masih ntar-ntaran aja Atau jam 4 Masih ntar-ntaran aja Padahal udah azar Datang waktu head Dia kodok Kodoknya dua Asar sama zuhur Nah itu waktu Siang Waktu malam Udah datang waktu maghrib Masih ntar-ntaran aja Udah setengah 7 Dikit lagi Ya Waktu isya Diantar-ntaran aja Baru mau sembahyang Kemudian keburu datang Head Keburu datang Head Nanti dia kodok Yang mana yang dikodok Maghrib aja Asarnya gak usah Karena asal waktu Siang Ya Ya Kemudian kalau Waktu Isak Waktu isak Dia Ntar-ntaran aja Waktu isak Bukannya kerja Sembah yang Upama tapi jarang Kayak begini ya Ntar sembahyangnya Sembah yang isaknya Ntar aja Ya Malam aja Malam I Pahamah begitu Malam aja Malam-malam aja Untung senetron dulu Ya Jam 11 baru Rapi tuh senetron Keburu datang Head Maka dia kodok Nanti tuh Iya Waktu Isak Dan waktu Maghrib Hah? Iya Kan ini datang nih Iya Maafin semangat Ntar-ntaran aja Itu begitu Karena gak tau Karena itu Waktu Namanya Waktu Di jamak Kayak begitu Sama yang Zuhur tadi Kayak begitu Karena Dia gak tau Itu Jadi Mesti Segera Dia Jangan sampai Enggak Itu Tadi Tadi saya lupa Maaf Yang waktu Asar aja Waktu Zuhur Maaf Waktu Zuhur Waktu Zuhur Ya Ntar-ntaran aja Dia Jam setengah Satu Ntar-ntaran aja Dia Belum Sholat Dia belum Sholat Saya Lupa Waktu Zuhur Jam setengah Satu Dia Bentar-ntaran aja Maka dia Kodoh Zuhur Jangan Sampai Enggak Mengkodoh Kalau dia Bentar-ntaran aja Beda Dengan Ini Dengan Berhentinya Berhentinya Kalau berhenti Berhentinya Di waktu Yang kedua Berhenti Di waktu Zuhur Berhenti Di waktu Zuhur Jam Setengah Satu Jadi dia Memungkinkan Untuk Sholat Maka Kalau seperti Itu Dia Berhenti Di waktu Zuhur Dia masih Bisa Kalau berhentinya Di waktu Asar Atau Begini Berhenti Di waktu Zuhur Yang dikit Lagi Waktu Asar Umpama Lima menit Lagi Waktu Asar Mau Mandi Kaga Sempet Untuk Sholat Asar Ya Enggak Sempet Waktu Sholat Asar Saya ketukar Amin Keburu Masuk Waktu Asar Maka Nanti Dikodoh Waktu Zuhur Kalau Dia Berhenti Di Waktu Asar Lima Menit Lagi Umpama Masuk Waktu Maghrib Andai Kata Dia Mandi Kan Gak Keburu Yang Begini Kodoh Waktu Asar Dan Waktu Zuhur Paham Tidak 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 Untuk Perempuan Kalau Yang Kayak Begini Wajib Kodoh Ada Kalau Dia Haid Dia Nipas Itu Enggak Wajib Kodoh Kalau Kalau Kodoh Kodoh Kecapean Kesianan Perempuan Jadi Yang Di Kodoh Yang Kayak Gitu Sama Dia Kagak Melakukan Sholat Dengan Sengaja Ataupun Lupa Ingat Wajib Kodoh Jadi Yang Kagak Wajib Kodoh Yang Itu Aja Pada Waktu Hid Sama Waktu Nipas Yang Lain Wajib Kodoh Ya Lianna Sholat Tak Suruh Karena Sholat Itu Banyak Faya Sukuk Makam Masyakat Sulit Kodoh Wajib Oleh Mengkodoh Ya Kalau Bawa Dikodoh Ya Kesianan Perempuan Paling Males Itu Kita Mengkodoh Sholat Daripada Ngerjain Sholat Dibanding Kodoh Sholat Itu Males Luar Biasa Padahal Punya Utang Banyak Tapi Dia Nggak Bayar Bayar Sagaimana Orang Bayar Utang Males Nggak Males Sama Bayar Kodoh Sholat Males Kodoh Sholat Kodoh Puasa Males Bias Bayar Suku Kodoh Maka Masakot Oleh Mekodoh Nya Bikhilaf Somi Lain Hal Hal Nya Puasa Nipas Jadi Jangan Dikodoh Kalau Dikodoh Juga Bagaimana Ada orang Bersih Keras Untuk Mekodoh Nggak Sah Bahkan Ada yang Mengatakan Makro Rajin Banget Kayaknya Orang Disuruh Santai Santai Nggak Gak Sembayang Yang Ada Orang Gak Sembayang Watasmiyatu Fi'li Sawmil Farni Alaihima Kodohan Ma'a Anna Ulam Yasbik Li Fi'li Muqtadin Fi'lu Wakti Innama Iya Bin Nazari Ila Suwarihi Fi'luhu Khorinjal Wakti Watasmiyatu Dan Penamaan Fi'li Solati Melakukan Solat Fi'lu Sawmil Fardi Penamaan Watasmiyatu Fi'li Sawmil Fardi Penamaan Melakukan Puasa Fardu Alaihima Atas Keduanya Atas Keduanya Orang Ed Dan Orang Nipas Penamaannya Kodoan Kodo Tadi kan begitu Wajib Kodo Puasa Maha Annahu Serta Bahawasannya Lam Tidak Mendahului Bagi Perbuatannya Muktadin Yang Melazimkan Yang Mengharuskan Muktadin itu Melazimkan Maksudnya Mengharuskan Mengharuskan Kodo Fil Wakti Pada Waktu itu Inna 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 Mahiya Hanya Sanya Dia itu Bin Nazori Dengan Melihat Ila Surati Fi'li Surati Fili Ila Surati Fili Dengan Melihat Kepada Rupa Perbuatannya Khorijal Wakti Di Luar Wakti Paham Kenapa Tadi Dikatakan Begitu Wajib Atas Orang Yang Ed Dan Nipas Kodo Puasa Padahal Kan Dia Tidak Wajib Kodo Gitu Kan Padahal Dia Tidak Wajib Kodo Orang Yang Ed Orang Yang Nipas Kan Tidak Wajib Kodo Puasa Gitu Kodo Puasa Kenapa Di sini Dikatakan Wajib Kodo Puasa Maksudnya Dia Nggak Disitu Nggak Ada Perbuatan Yang Dia Keluar Dari Situ Emang Nggak Boleh Puasa Gitu Emang Kaga Boleh Puasa Dia Lagi Waktu Head Puasanya Nanti Kalau sudah keluar tapi kenapa dinamakan kodok bingung ya bingung saya juga tadi apa maksudnya begini ya insyaallah lihat tadi wajib atas orang yang had dan orang yang lipas wajib apa kodok usami kodok puasan wajib kodok puasan nah kemudian adab disini dikatakan tasmiyatu fi'lisawmi fardik alaihima penamaan melakukan puasa fardu atas keduanya orang had dan lipas kodokan kodok ma'a padahal anahu bahwasannya tidak mendahului bagi perbuatannya itu yang melazimkan yang mengharuskan mengkodok waktu itu dia enggak puasa karena emang kagak boleh puasa bukan dia enggak puasa paham lagi waktu had emang kagak boleh puasa kenapa kenapa mesti dikodok kan begitu paham dah iya kan lagi had lagi had itu bukan dia enggak disitu enggak diwajibin disitu dia enggak boleh puasa aran dia puasa tapi kenapa disini dikatakan kodok puasa orang kalau kodokan biasanya adik tinggal sementara dia bukan ninggal emang kagak boleh puasa gitu udah paham itu penamaan seperti itu ya hiya bin nazori ila surati filih khorijal wakti yaitu dengan melihat memandang kepada rupa melakukannya di luar sholat karena melakukannya di luar sholat dia kodoknya kan kodok puasanya dimana habis lebaran yang namanya kodok adalah ngerjainya di luar waktu nah dia ngerjainya di luar waktu sekedar itu aja bukan berarti dia disono dia enggak ngerjain lantaran ya dia ninggalin bukan iya gitu ya gitu ya paham dia iya kalau kagak diperhatiin ya agak jelimet nih bahasanya ini lagi ini wakallun nifasi yutasawwaru iskotuhu lisolati biantakun almaratu majnunatan min awalil wakti illa antaboko lahzotun fatafiko fatnafasa ina izin pamukaranatun nifasi lihazi lahzoti askotot ijabah sholati anha hatala la yal maha kodauha wa akallun nifasi dikit nifas yutasawwaru digambarkan atau diilustrasikan iskotuhu ya menggugurkannya lisolati bagi sholat jadi bisa menggugurkan sholat biantakun almaratu majnunatan dengan bahwa adalah seorang perempuan itu gila ini perempuan gila perhatian gila orang kalau gila kan kagak wajib ya gila kan kagak wajib gila pernah ada orang ngomong begini enak gila gitu ya tapi ngomongan sekarang gak gila gitu ya enak gila biantakun almaratu majnunatan itu perempuan gila dengan bahwa adalah biantakuna dengan bahwa adalah almaratu perempuan itu majnunatan gila dia sejak kapan min awalil wakti dari awal waktu sholat gila itu perempuan ila anta beko lahzatun sampai kapan gilanya sampai tersisa lahzatun sebentar waktu ya sebentar tersisa waktu kumpama zuhur dari mulai awal zuhur sampai pengen masuk waktu asar sedikit lagi sedikit lagi masuk waktu asar fatafiqo dia sadar dari gila kan ada orang gila sebentar ada gak ada makanya kita bersyukur kagak gila normal kita alhamdulillah masya Allah kadang kita begitu kurang bersyukur ya ya kita kurang bersyukur sehat badan kita kurang bersyukur kita ya Allah kayaknya hal apa kayak kayaknya itu kayak hal mustahil gue gila normal kayak begini kayak kita bangun tidur tidur kita bangun tidur yakinnya yakin banget ketika kita tidur bakalan bangun lagi saking canggihnya itu ciptaan Allah tidur bangun sadar lagi tidur bangun sadar lagi gak kosel saking canggihnya itu ciptaan kita kita gak sadar itu nikmat Allah yang besar banget makanya kita nih kurang pandai terima kasih banyak sudah nikmat Allah yang Allah berikan sama kita kita gak sadar makanya Allah mengatakan sedikit ambaku yang pandai terima kasih dikit 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 banget kita kalau buang air besar kebauan gak kira-kira kebauan gak kira-kira buang air besar kebauan gak ngaku aja kagak siapa yang bilang kebauan kalau ibu bapak bilang kebauan pasti gak jadi berak atau sebentar doang beraknya tapi kenyataannya beraknya lama benar ya Allah bang lama banget banget jadi Allah itu diilangin baunya ketahuan mana baunya sesungguhnya bau tuh dateng aja istri kita aduh kata istri bau banget makan apa begitu pula kebalikannya berarti itu ya Allah hilangkan rasa bau kepada kita itu nikmat kita gak sadar itu nikmat ya Allah untuk menyukuri nikmatnya bagaimana caranya itu untuk itu jangan lama lama di kamar mandi lama banget ya main hp ya ngerokok ya masya Allah masya Allah gak sadar itu kita lupa nikmat Tuhan perempuan artinya sebentar lagi waktu asar sembuh fatah fikok ya fatah fikok kemudian ya sembuh dia ya jadi antabokok lah zatun tersisa oleh sebentar waktu fatah fikok lalu dia sembuh sadar tuh gila dari gila ketika itu fatah nafasa dia nipas tuh perempuan jadi ketika dia sadar dia nipas hina izin ketika itu dikit lagi masuk waktu asar maka menyertai nipas bagi waktu sebentar ini as kotot itu menggugurkan ijabah sholati anha menggugurkan kewajiban sholat dari perempuan itu jadi dia gak wajib sholat syukur hatta la yal zamaha kodawa sehingga perempuan itu tidak wajib mengkodok sholat sholat